Oke guys, kali ini kita memindahkan ya Bima, burung perkutut terbesar yang dimiliki oleh tim tukang loncol ya. Tadinya disangkar kecil nih, karena dia udah mapan, udah sering bunyi, udah sering manggung, insya Allah kita nanti jadiin pikat nih Bima. Jadi sebenernya burung udah ada penawaran mahal, cuman kita sayang-sayang ya, burungnya burung paling besar yang dimiliki oleh tim tukang loncol. Dan dia juga memiliki katurangan, semarlungguh ya, semarlungguh atau semarduduk. Dan juga dia memiliki sisik yang berwarna ungu guys. Beda dengan lidah, dari jangan yang lain perkutut lain. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau kasih tau bahwa ini adalah burung perkutut yang paling besar yang kita miliki ya, dari tim tukang loncol guys. Dan ini, dikasih nama Bima dan memiliki keistimewaan yaitu sisiknya berwarna ungu ya. Dan juga katurangannya ini semarlungguh, dia sewaktu-waktu bisa duduk ya. Ini dimasukin ke sini buat apa ini? Ini rencananya buat dijadiin pikat ya, karena suaranya bedah karang gitu, di atas rata-rata burung yang lain ya. Oh, untuk ciri-ciri buat jadiin pikat itu seperti apa burungnya? Atau dari sisiknya ada berapa gitu? Kalau kita sih, biasanya ya, yang dipanggil tuh, sisik-sisiknya yang ganjil. Sisik-sisiknya? Iya, kayak yang bagus yang 33, 35, 37. Kalau ini sih, karena dia udah mapan di sangkar kecil ya, sana. Jadi kita coba buat kesini, nanti kita diatasin dulu berapa hari, nanti bisa lo buat pikat 5. Oh, ini guys. Jadi ini sisiknya ada berapa ini? Ini kalau nggak salah 43. 43. Oke, guys. Jadi sejarah burung ini ya, burung yang menurut saya, ditumpang-tumpang lonceng, ini burung paling mewah lah. Mewah dari suaranya. Ya, suaranya bedah karang, dan juga burungnya fisiknya di atas rata-rata yang lain, ini burung paling besar. Suaranya itu bedah karang ya? Iya, bedah karang suaranya. Ini mungkin ada yang belum tahu bedah karang itu seperti apa bunyinya itu? Bedah karang jadi gini, guys. Bedah itu artinya membuka ya. Kalau karang itu ya seperti gunungan batu, batu karang itu. Jadi ketika dia bersuara, itu menggema jauh. Oh, jadi bedah karang itu suaranya itu besar ya, besar, tapi itu menggelegar lah gitu ya. Jadi bisa terdengar dari jarak jauh gitu ya. Jadi cocok sekali untuk burung pikatannya. Iya. Sejarah burung ini ya, guys. Sejarah burung ini yaitu burung incaran para pemikat ya. Para pemikat. Ini kenanya pas Jumat, guys. Hari Jumat. Karena mungkin dia udah jodoh sama saya. Ini waktu kena di pohon kemboja paling tua di sedaerah situ yaitu makam bah bujut Jauhari ya. Yang dikeramatkan daerah sini. Berarti punden ini ya? Iya, asli punden ini. Ini burung hasil punden, guys. Tentang dari keburan dan banyak sekali yang mengincar burung ini ya. Iya. Karena suaranya itu menggelegar, guys. Belegar. Setiap orang yang lewat, bunyi burung ini pasti pada liatin gitu ya. Jangan pada liatin aja, cuman dia juga pada pengen lah burung ini ya. Kalau kena, pengen dibeli, pengen kena kalau pengen beli. Terus kata saya, saya coba untuk mekat dan kenal, Alhamdulillah. Jadi burung ini nggak mungkin saya jual. Oh, gitu ya. Ya, intinya sih burung ini sudah ada penawaran yang lumayan, tapi tidak kita lepas ya. Karena burung itu banyak, tapi kan untuk bunyi atau spesial itu jarang sekali ya. Apalagi burung itu sudah menyatu dengan kita. Iya, waktu membahas dia memiliki katuranggan, apa? Semar Lengguh ini sudah ada penawaran 2 ribu ya, guys. Cuman kita masih sayang. Karena burung kalau sudah memiliki sejarah, apalagi sama pemikat sendiri itu kadang-kadang susah, guys. Susah untuk kita mengeluarkannya ya, karena sudah sehati. Oke, bagi teman-teman yang hobi membunga bolang ya, barangkali ingin memiliki perkutut pikatan ya. Caranya yaitu, pertama, beli dulu burung perkutut yang udah bunyi-bunyi ngerot, udah sering manggung ya. Yang keduanya pindahin ke sangkar kecil. Biarin dia bulunya pada patah, buntutnya pada patah biarin, nanti juga diantang sendiri ya. Terus, si sangkar ini kita kerek ke atas pohon mangga atau ke atas pohon-pohon yang lain yang rindang lah. Jadi, kita mengeceknya cuman kasih makan, kasih minum, udah biarin disitu mau kehujanan, mau ke anginan. Yang penting kita cek makan dan minumnya ya. Setelah beberapa bulan, ya seperti ini kita pindahkan. Dan dia juga udah gak ngegerbak gitu ya guys. Nanti kita juga mau ngerek dia ke atas, mudah-mudahan dia langsung bisa bersuara. Seperti itu guys. Jadi, untuk burung pikatan itu, kita cari yang udah tua ya. Tua udah ngerot-nerot gitu ya. Nantinya sudah mapan lah. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan ke dalam burung kecil seperti ini ya. Tetapi ini harus sih, tidak wajib ya. Cuma ini sih tips kita ya. Supaya dia tidak gerabak-gerabak dan terbiasa dengan sangkar yang kecil guys. Setelah itu kita bisa masukkan ke sini guys. Untuk masalah ekor, bulu, itu rusak wajar ya karena burung pikat ya. Yang penting kan dia gacor gitu ya. Yang penting kan dia mau bunyi saat kita ngajak ngabolang guys. Dan ini mau kita kerek ke atas ya. Nah, dan ini proses pengerekan supaya burung terbiasa saat nanti di luar. Oke, kita sekarang mengerek dia guys. Kita lagi mempersiapkan guys buat kereknya. Jadi burung pikat itu harus di kerek ke atas supaya dia terbiasa saat diajak pikat guys. Oh, ada? Tuh. Hmm, udah biarin. Kelihatan nggak tuh? Oh, ada tak? Oh, ada guys di atas tuh. Seperti itu sangkarnya ya. Hmm, itu lagi di proses pengerekan ya? Supaya terbiasa guys. Nah, ini mau ditaliin dan di kerek. Ke atas. Ini nanti sampai jam berapa biasanya? Biasanya ya, kalau bisa ya dua hari jangan di kebawain udah di atas aja. Hmm, ini guys mau di kerek dulu ya. Burungnya ke atas. Jadi seperti inilah cara membuat ikatan supaya cepat gacor dan juga burung terbiasa saat kita diajak ngebolang guys. Tuh guys, jadi di kerek seperti itu ya guys ya. Burungnya ke atas. Menggunakan tali atau tambang ya. Setelah itu kita ikat ya. Sekalinya harus dicembunyi ini ya. Takutnya ada bocah ya. Nanti di udara guys. Kadang-kadang ini juga sama bocah suka di udara guys. Jadi bahaya kalau di udara sama bocah. Burungnya lagra guys, stress. Nah, seperti itulah guys. Cara-cara ya. Buat supaya kita memiliki pikat yang handal ya. Bagi teman-teman yang udah subscribe. Saya mengucapkan terima-terima kasih banyak ya. Dan saya insya Allah akan selalu mendoakan kalian. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena dengan subscribe selain gratis. Tim kami juga mendoakan semoga rizki kalian tetap bertambah. Semakin hari semakin besar ya. Seperti itulah. Kiat-kiat bagaimana kita mendidik burung menjadi pikatannya. Kurang lebihnya saya memang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!